Mas Yanto siap waduh ya Mas Yian saya temennya serius temennya menjadi seorang fotografi itu selain harus punya modal alat itu menjadi seorang fotografi jadi seorang fotografer selain modal alat itu apa yang paling penting lu sampaian selama ini dari pengalaman yang sudah saya jalani ya sekian tahun mulai dari kuliah itu alat itu penting karena itu proses mulai tahun berapa mulai kuliah 98 99 itu pakai masih pakai analog analog dan hari ini udah digitalisasi eh mental mental artinya niat keinginan untuk berproses berproduksi sebuah karya terdata dulu lah Hai keinginan itu muncul dari kita memang penghobi atau tidak penting pertanyaan mendasar itu kan masuk ke dari ketikutan tapi ada sebuah keinginan untuk berkarya itu yang paling-paling penting sehingga kalau alatnya gampang sih masih nggak punya saya kayaknya nanti pinjeman sewa ya milikoncone kadang ataupun kayak belajar disini lewisisa baru tubuh niat hobi ya niat-niat macam niat itu dari hobi memang kita punya ya kan niat dulu jadi hobi kan ya hobi atau menjadi niat hobi tok pingin tok tapi kan biasanya kalau hobi kan berupaya untuk apa ya yang memenuhi hasrat kebutuhannya dia untuk seneng kan nah seneng ya hobi kan seneng akhirnya berusaha nyelengi disik tuh gua kamera biasa sampai kamera luar biasa itu yo alat itu nyewa lagi penting berkarya-perkarya itu itu penting ya jadi kudu duwe niat ono keinginan untuk berkarya soal nanti yang namanya menghasilkan hasilkan bisa materi bisa nilai-nilai yang lain tadi kayak kepuasan kepuasan kayak Mas tadi itu waktu di kelas Ratu Pintar tadi hasil putuhku gak iku tapi viral itu ninding tapi seneng disupu neng situ tuh sayulisara ya sebutu banjir ono topo artis mohon ya itu duit nolar enggak yukai suduin omas itu larang lu kayak gitu loh nilai kepuasan itu nilai kepuasan yang tidak bisa diukur ya iya gitu kan selain menjadi saksi putih hasil karyanya yang foto-foto itu taksi peradaban taksi sebuah budaya dan sebagainya tapi tim pemotret atau yang penghasil karya itu ada nilai kesenangan tersendiri Cemen mulai toko analog sampai beralih kemudian hari ini transisi digital HP semua orang lah udah pernah HP HP yang sekarang ya rata-rata smartphone sepuluh kameranya udah bagus smartphone hari ini banyak konten kreator itu yang paling praktis loh gitu ya tapi dijawab dengan adanya kamera yang terbaru mirrorless langsung bisa ke HP dan sebagainya gitu Samsung transfer rata-rata langsung update lah hari ini kan generasi gen Z nah yang tidak terlepas dari pesan visual bahasa saya itu oh ada berita apa gambarnya apa kan ada viral itu jadi artinya ini sekarang yang penting kalau saya memang lebih menyukai apa yang yang paling penting ketika seseorang itu sudah hobi kadang-kadang ada kalimat ya kayak kita jurnalis paling tidak tidak sampai kehilangan alatnya kan alat itu kan jadi istri kedua kita kan nah kalau eh Samen pernah nggak misalnya ketinggalan kameranya atau Samen selama ini nah senantiasa membawa kamera nah kalau kalau itu sih hampir tiap hari kalau saya ketika kalau sudah sudah hobi kan sudah ngomong-ngomong mesti bawa kamera kemana pun mulai buian Samen mesti bawa kamera dulu itu Pak karena sehari nggak motret motret apapun loh entah itu pakai kamera pakai HP enggak enak Oh sudah mesti motret apapun keputusan Tori lah bacanya Tori atau foto-foto dan produk visualnya hari ini tidak hanya foto tapi kalau mau video kan foto yang banyak anak gitu kan tapi hari ini lah ya istilahnya itu pegangan lah kalau tadi dibicara tadi itu itu jimatnya Nuno kan lah kalau nggak bawa kamera kayak enggak asik tapi pernah sih ke model kayak gitu kamera bawa kamera yang besar ya ya besar mirrorless motret ternyata baterai ke dibawa besitnya semalam lupa untungnya pakai HP objeknya sekarang ada smartphone smartphone itu podo ya kan mesti nempel kan terus tapi kepuasannya beda ya ya beda dimensinya beda ya bagi saya sih dimensinya beda itunya karena kan alatnya beda ada namanya kalau kamera bergerak-bergerak pakai zoom yang yang semestinya kalau ini kan zoom optik zoom apa namanya nih loh digital kalau ini zoom semang serius gitu kan itu tapi karena luar kota waktu itu beli baterai waktu itu dokunya terpencil enggak ada tak kalah dengan ini tapi format yang besar kita edit ngalai ngedit kayak gitu Mas gini eh Hai tadi kan di Rabu Pintar kita juga membahas soal fotografi jalanan ya sebenarnya fotografi jalanan itu itu saya menurut maknanya apa pun yang jalan-jalan motel sakarpe gitu apa yang paling mendasar dari ketika kita jadi seorang fotografer atau orang yang hobi motret dari jalan-jalan gitu ya atau gimana eh bener sih bahasanya foto-fotografi kalau istilahnya normal dunia street fotografi atau street fotografernya pemotretnya ini enggak akan beda foto yang foto jalan-jalan atau traveling akan beda tapi ini lebih mendalam ketika street fotografi atau foto jalanan yaitu memotret di ruang publik yang tampak di direct di setting oh ya di direct itu ruang publik coba saja di tata ya harus ada talentnya ikut gerak gini ya misalnya orang-orang misalkan motret orang penjual makanan tempoh dulu bu ngguyu ya tapi enggak kita datang mengintai ya bisa mengintai ngelok nunggu momen dia pas ngguyu pas humpek atau pas ngedoli tanpa di direct karena kita pengen menentukan momen yang alami memang tuh misalnya orang itu tua banget kan asyik sesetua itu dia masih berjualan misalkan dengan hasil memotretannya dengan maksudnya dari situ kan satu keduanya tampak direct apa tapi menunjukkan ruang publik yang memang itu real ya ya tidak jauh dari namanya jurnalistik juga ya tampak di direct misalnya disitu memang ada kehidupan yang menarik misalkan contoh pasar ataupun tentang apa sajalah ruang publik situ yang bisa menjadi apa ya keasikan atau menjadi informasi oh disitu loh ada ini seperti ini kondisi realnya tapi mimi kemudian berarti harus memang benar-benar dapat momen yang pas ya ada momen ada cerita ada memang waktu misalkan timing yang pas maksudnya gini motret itu berarti harus benar-benar pas waktu itu gini jam sekian orang itu biasanya di sana oh jam sekian itu santri itu nengkono ngeteni ojekan misalkan gitu kan ambil opo motret siang udah nggak ada waktu yang yang artinya kan oh ritus waktu yang yang berjalan itu kita dokumentasikan dengan menarik kan gitu oh pasar wagi misalkan oh tiap wagi dok pasar sapi dan sebagainya kan gitu itu momen-momen yang waktu lah soal nanti eh apa ya hasilnya itu kan macam-macam peruntukannya untuk apa saja kan macam-macam harus dapet momentum yang apa pas dengan tujuan motret gitu kan ya itu kan jadi kepuasan kalau begitu berarti harus benar-benar nunggu momentum ya itu bedanya dengan yang daya setting bagian itu kepuasan kan itu ada kepuasan tersendiri tentang cerita yang disajikan lewat visual kita menjadi sebuah kolase dan sebuah informasi bahwa saya kalau kerennya buah informasi peradaban yang ada di sebuah bahwa kehidupan ruang pabrik di daerah tersebut di lokasi kita motret ya tentang kehidupan pagi cukup Tengger misalkan gitu kan ya atau kehidupan kota yang rawan banjir kan gitu ngomong nyincing nggak ada lewong buang apa itu kan apa ya asik gitu loh asik-asik untuk atau menjadi rekomendasi di situ sering banjir ada pemerintahan ini yang di situ ada banyak sampah gitu ya pernah dulu itu kan ya pernah dipotret terus beautiful pasuruan ternyata itu yang membuat membedakan antara pola pikir yang yang aman yang aman yang aman terus yang didramatisir gitu ya tapi mereka jenuh akhirnya mereka keluar jalanan motret apa saja tampaknya akhirnya ada kepuasan tersendiri sana keluar dari zona nyaman keluar dari aturan kadang-kadang anak-anak itu kalau kita lagi itu orang apa foto cekrek cekrek kok jadi jenuh nyaman soal nanti tabrakannya sama undang-undang ini nah itu itu yang ingin saya tanyakan bagaimana kemudian teman-teman street photography atau fotografi jalanan ini kemudian foto yang dihasilkan kan itu foto real yang kemudian bisa ngambil keseharian orang kemudian momentumnya kita tanpa derek tanpa komunikasi biasanya dipotret ya gimana supaya itu menjadi aman tipsnya kayak apa kalau disampaian selama ini awalnya dulu kita cuek ya cuek ya karena karena memang memang secara sejarah memang nabrak 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 zona nyaman itu memang goleksinya aneh goleksinya lene karena foto street foto jalan kalau nggak aneh nyelene unik the face moment ya teman apa alat menjadi foto dokumenter dokumentasi biasa tapi ketika ada tuntutan nah ketika itu jadi masalah kan kemudian karena orang kan punya hak tidak ingin dipotret tapi selama ini selama apakah setelahnya harus izin atau bagaimana ini belum belum ada kasuistik semacam gitu cuman gini ya akhirnya ada etika sedikit bukan sedikit ada ada itu penting kita memberikan tahu memberi tahu orangnya jadi ketika jadi ketika street fotografi orangnya harus kasih tahu ketika kita selesai motret ya kode aja kode kamera kalau orangnya nolak berarti kita enggak jangan-jangan selama ini enggak lah selama ini di lapangan orang jangan ada satu kali dua kali lah berarti nggak boleh ngintip kayak apa jenis kalau ngintip bukan tapi kita memang orangnya orang jualan kita potret harus menampakkan diri berarti kita menampakkan kameranya Oh ya menunjukkan kalau kita mau motret dia gitu ya orang kan senyum atau menapa tapi udah nggak menarik tapi kita memang orang kaget lah ekspresi kagetnya itu yang menjadi luar biasa bagi karakter potretnya tapi kan dia tahu ngelihatkan jauhan ijen artinya itu etikanya begini dia harus tahu kalau kita sedang mau memotret dia ya itu kan kunci maksudnya ketika semen jadi penunjukkan kamera itu fotografi jalanan wajib motret saya Mas iya sih lihat saya cantik misalkan ya apa nyata ya apa aku minta akan seperti itu akhirnya ada komunikasi tuh tapi kalau kemudian ojuk Mas kita ya udah kita hapus terus tuh akhirnya kayak gitu kayak gitu beda kalau kalau memang apa ya ini menjadi eh diizinkan izin atau 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 harus terus terangkan sama yang tapi kayak gini selama-selama ini kita bawa kamera kita enteng ya Welcome kok Oh ya beda kalau kalau itu daerah 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 karena memang harus jelas dulu seorang foto kelewis jalanan apakah dia untuk bisnis dijual ya atau ini untuk konsumsi yang kepuasan tanpa harus juga bersaksesikan iya artinya karena akan membohongi orang yang mau dipotetkan ya boleh tapi sekarang udah melek itu kok melek banyak ketika ke pesisir ke tampak garam waktu itu dan putuhi aku leopo-leopo bahasanya ada yang semacam itu ada yang memberikan apresiasi iya ada yang itu ada yang memang tempat wisata rata-rata kayak mungkin kejadian di Bromo ayo pernah nggak kita motret oh ya dilarang padahal itu kan sebenarnya sih mutualisme oh ya kita mungkin oh ini pemandangan sini ini karakter daerah ini kayak gini kayak gini teman kan itu persepsi yang dibangun tuh ya tapi kalau misalnya ini kan etika ngomong etika foto jalanan motret kemudian sama fotografernya dia dijual keluar atau dijual ke beberapa website-website ikutkan lomba menang lomba menang Nah apa etikanya yang harus dilakukan teman-teman kalau kita selama ini teman-teman itu biasanya kalau untuk itu suatu kalau tahu alamatnya orang ini 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 minimal kita kasihkan fotonya kalau kita menang harus ya ngasih lah itu harus diberitahu orangnya ya etika bersama teman-teman itu tepos liroh ayah wasilah sebagai subyek foto menang dari situ akhirnya muncul yodm bumbu nanti ketika motret harus komunikasikan bojaluk nomor teleponnya hehehehehehehehehehehehehehehehehehe mau usia ikutkan lomba ini kan harus itu kan temen-temen atau gimana tidak harus tapi kalau menang kalau menang besar rata kalau mereka mau datang ke tokoh-tokoh Pak ini butuhnya orang misalnya penjual es ataupun jual apa tentang UMKM menang jual gitu kan fotonya nangkering itu menang terus mesti kan Oh gampang kalau cari informasi itu kok Oh apalagi orang itu setiap hari jualan di situ di pasar A misalkan gitu ya tinggal ngasihkan Oh sini sini gampang itu itu sering kita lakukan kayak gitu sering ya sering tuh sampai saya pernah nyetakan foto lima akan tak fotoin terus enggak menang nggak apa sih merasa cantik dengan hasil saya pedagang buah-buahan di 이�ad Aragetrawas tak itu pengirimi. Waktu itu tahun berapa tahun yang 7 tahun lima tahun yang lalu itu dorong WA, pedagang itu enggak duit, enggak punya yang namanya apa apa WA itu kan, jadul lah ini waktu itu. Ada rezeki tak cek tak ada, akhirnya dua rezeki tak cek tak ada, sepuluh RS-an tak bawa ke sana. Saya bangga lah, foto kamera api, selama ini mungkin fotonya itu selama hidup foto mantan deh terus foto KTP, jujur formal, dikandit dengan kuyuh, mesem, apa kan, sesuatu, ya tak ada, Mas Piro, saya enggak jualan foto, terus apa ini, ya apa saya kan mulai tempel, kenangan-kenangan anak putunya bahagia, seneng, ada kepuasan, nah kepuasan, hasil karya kita dihargai orang wong Cili ataupun apa, jangan jangan paksa dibaca dengan paradigma fotografi komersil, tidak, tapi ada kepuasan ini loh tapi dia enggak mau itu, si orang-orang atau ibu-ibu itu, komunikasi, keluarga, sampun, di anak piro luruh, akhirnya, ya wis, aku enggak nge-sampayan, kono babuan, gedang, telo, wis babuan, wong anak orang lima itu, kios lima itu, bodong kek-kabesak resek resek, enggak mulai sak-sak aku, ini gaya anaknya, gaya sampaian, ya. Sampaian telah melakukan hal-hal kayak gini udah lama ya, pokoknya saling berbagi kebagian. Nah, artinya ini, ini, ini yang menarik. Sampai mungkin, fotografer yang sering ngalur ngidul, seharusnya enggak tahu. Sampai gini, contoh mungkin, itu satu ya, kedua, kita potret sebuah desa, terus waktu hari apa, ulang tahun desa atau keselamatan desa, kita pameran foto-foto itu di desa. Mungkin di paskot, dulu kita pernah yang namanya pameran, eh apa, Pasurwan jaman BN, sampai dua tahun kita dapat, dapat apa namanya, tempat gratis dari Pemkot, itu gara-gara foto-foto kita. Ya, ya, semuanya. Ya, terutama foto-foto yang ada, foto-foto yang ada di kota Pasurwan, tersesir. Akhirnya apa, mereka datang, itu waktu. Akhirnya, ya wis, kita 10 RS itu, nggak mulai, bayarnya mas. Oh, raih, itu sih, itu sepuluh, yang masih enggak banyak, sepuluh sampai berapa. Apa ya, ya, nyenang-nenuang, kadang-kadang kok timbal baliknya barokat, itu yang dilakukan. Nah, sampai kadang komunikasi, sampai, aku anakku nyunat, iso mau tuh, iso, anakku iso, itu sisi lainnya. Tapi yang penting, menghobi, terus itu, merekam kehidupan. Nah, gitu kan, itu. Tapi yang memang kadang-kadang disalahkunakan, itu oknum-oknum yang ada di tempat-tempat wisata biasanya. Nah, yang kemudian moro-moro, ya memang gayanya kayak street fotografi, motret, jret-jret-jret, moro diparani wawangnya di jalur duite. Itu oknum ya, yang kemudian mengkomersalisikan itu. Padahal saling jari sampean umam, udah, ayo gak izin ngangku, moro-moro jalo, itu yang merusak teman-teman kan itu. Mereka enggak sih, itu bentuk. Ngapain kusen neng? Ngapain, tips atau tips? Eh, menjawab teknologi kekenian yang apa ya. Saya bahasanya anak-anak itu, apa ya, itu usahalah, saya enggak, enggak, enggak. Tapi yang penting dalam etikanya ya. etikanya enggak memaksa tapi tak potong bayarok jangan tapi piro yang ketakkan itu konsekuensi itu kita fotokan misalnya di mana acara terus itu resikomu apa resiko semacam judi kalkulasi apa ya kalau memang dia dia niatnya datang motretnya sampai kan kepuasan dia senang dia datang ke sebuah acara niatnya memang golek ya dodolan dodolan potret orang-orang di candid orang-orang di foto terus soal itu nanti dia enggak beli ke apa itu resiko tapi ada yang menarik hari ini di Malang sama di Surabaya ngamen foto istilahnya ngamen foto Iya kayak di kalau di di dimana Jogja di Malibur kan ada top itu seks kostumnya sampai Street itu udah-udah-udah lagi kalau di di Rabaya itu satu foto 3000 atau berapa gitu enggak tahu saya coba kemarin aku tahun baru dipandaan nyoba aja masih bingung orang-orang itu ya orangnya satu foto 3000 misalnya gitu file aja tapi enggak cetak itu kan transfer kapit nomor WA-nya apa kayak gitu itu kan tapi yang kepentingan mentale kita terbangun ya kadang orang-orang itu di street photography itu tengah mental juga kok orang keluar motret orang enggak kenal di ruang pabrik itu wanita enggak apalagi daerah kontrol kok untuk seorang jurnalis itu penting seakan dia ditugaskan foto di daerah konflik ya mentale atau daerah ayo kini eh kampung begal ya kayak gitu kayak gitu kayak gitu kayak gitu siap Masian terima kasih nanti kita sambung lagi lebih mendalam ya terutama kayaknya dengan teknik bagaimana kemudian mendapatkan momen istimewa hari ini ngomong teknik dan sebagainya informasi itu semuanya bisa mengakses informasi luar biasa kalau dulu internet mahal apa memang buku foto buku panduan itu luar biasa kalau sekarang belajar niat punya alat ngomong nyetir itu semakin bergerak mental nah semakin sering akhirnya apa akhirnya bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu nih Ate iso tanggiso karena momen-momen pagi itu luar biasa kan gitu kan itu Oke siap terima kasih Mas Sian terima kasih atas waktunya sukses selalu salam Rabu Pintar Sian terima kasih atas waktunya sukses selalu salam Rabu Pintar